Misal gini, Jessica Oh iya Orang gak tahu ya Pikiran saya gak tahu orang itu Gimana ya Belum pernah ngerasakan punya anak Ya gini Beratnya beban Yang saya tanggung dari dulu itu Orang gak tahu Ya akhirnya saya mungkin Saya maklumin dia Dia sekedar menghujat kayak gitu Karena dia gak tahu Persis apa dalam pikiran saya Ya gitu Princess Jessica Jessica Cantik gue nanti Aku tuh Lihat kamu di Gina sama Kinoi Kinos Kinos Gue manggilnya Kinoi mulu ya Aku cukup Shock juga gitu loh Gara-garanya kamu tuh viral Pas pulang dari Mekai Terus kamu katanya Apa kayak tobat gitu ya Sedikit-sedikit Menunjuk dari Allah kayak Dapat petunjuk hidayah gitu Apa yang terjadi sih coba Aku pengen denger dikit Ya gak tahu Kayak di sana tuh Ngerasanya gak ada Gak ada kayak setruman gitu ya Gak ada kayak Grengnya di sana Tapi setelah pulang tuh kayak Ngerasain Harus udah deh Harus cepet Harus bener-bener cepet Harus disudahi gitu Karena Kepikiran Kayak dapat hikmahnya gitu loh bang Iya Dapet hikmahnya setelah pulang malahan Sampai rumah tuh mikir Ngeliatin Kedua orang tua gitu Kebayangnya di pikiran aku tuh kayak Azab apa nanti orang tua aku gitu Kalau aku masih tetap kayak gini Kita gak ada yang tahu kan umur orang tua Kalau aku terus kayak gini tuh Kayak mikirnya Orang tua aku Kasian orang tua aku Aku gak boleh egois Ngikutin Apa namanya Hawa nafsu aku sendiri Jadi Jadi Secepatnya juga harus Dipikirkan untuk kembali berubah Tapi Kayak jiwa batin tuh kayak Belum nyatu Sama apa yang aku pikirin Belum Belum bisa Kayak Belum bisa Belum bisa Tapi aku berharap banget Dari situ Sebelumnya kan Mikirnya Udah aku nyaman kayak gini Aku jalanin sesuai apa yang aku mau Aku nyaman Sebagai perempuan kayak gini Yaudah aku jalanin aja Tanpa ada tujuan Setelah pulang umrah tuh Alhamdulillah Dapet hidayahnya itu Oke Ada terbersih seperti yang tadi kamu cerita kan Iya Kenapa waktu itu kamu bisa kepikiran mau umrah? Niatnya Tujuannya pengen ngumrahin orang tua aja Niatnya begitu Iya Terus? Terus ya Gak tau Rencana Allah Rencana Tuhan Gak ada yang tau Makanya sampe aku Aku pun sampe bingung sampe sana Gila niatnya Kumpulin uang Proses kerja Gini 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 Tujuannya buat orang tua Tapi aku sampe bisa kebawa kesini kalo gak dipanggil Allah Ada tujuan tertentu gak akan mungkin sampe sana Oh jadi waktu berangkat sama ibu juga? Bareng mama sama papa Oh ada mama ada papa ada kamu Ada aku Niatnya kan aku ngumrohin orang tua Jadi kita berangkat bareng bertiga Oh tapi memang dari awal kamu niatnya berangkat bareng Bukan hanya mengumrohkan orang tua Niatnya mengumrohkan kedua orang tua jadi aku ikut Oh memang begitu niatnya kamu ikut kan? Gak ada niat Oh kamu gak ada niat ikut Gak ada niat ikut Iya itu maksudku Gak ada niat ikut Karena kan aku bingung ya setau aku maaf ya Setau aku tuh kalo mau masuk kesana Itu kan dari gendernya apa segala macem Itu kan strik banget Bener Nah kamu kepikiran gitu juga kan pasti kan? Kalo misalnya orang tua aman lah ya Kalo kamu gimana nih? Iya Nah itu yang maksud aku Nah pas akhirnya kenapa kamu bisa ikutan juga tuh? Aku tuh awalnya tanya-tanya dulu ke Biro Ungrohnya ya bang ya Bisa gak kalo misal aku ikut gitu Oh bisa tapi harus sesuai gender Nah gender kamu identitasnya masih cowok Iya aku juga kalo ibadah juga masih Jumatan Ibadah tuh cowok Jadi gak pake mukena Pake sarung ya pake celana panjang gitu Pake peci Terus? Dijelasin kayak gitu Oh iya pokoknya kamu bisa ikut Tapi sebisa mungkin tutupin diri kamu yang sekarang di Mekah sana Jadi pas disana kamu tampilan cowok tuh katanya Tampilan cowok Jadi tidak memakai hijab ya kan cowok kan Iya Terus pake apa? Imroh apa? Ihrom Ihrom Dadanya? Kebetulan ditutup semuanya Kamu tutup tuh? Iya Kamu bebet-bebet? Iya Biar gak itu ya? Iya Jadi Ihrom itu kan dua kain Jadi kain yang biasanya buat bawah itu Aku jadiin kemben buat diikat banget-ikat banget Sesek dong ya? Sesek banget Kan disana panas Itu umrohnya Enggak Kebetulan dapet yang malem Oke Umrohnya yang tawafnya itu dapet yang malem Jadi gak panas dan bebannya yang disesek itu tadi 3 jam sekitar 3 jam Pas kamu masuk ke Mekah itu aman? Masuk aman bang Masuk aman Sholat pertama di Madinah gitu kayak Ya Allah seneng banget nangis Nangis pertama sholat di Masjid Nabawi itu ya Nangis Keluar-keluar itu udah selesai sholat Keluar di Hadang Askar Askar itu penjaga kayak sekuriti masjid Ditanyain Siapa cowok gitu? Men or women gitu Tapi dandanya udah cowok kan? Udah cowok Cuma rambut panjang? Enggak rambut panjang Rambut pun diakalin aku di Kepang gitu Pokoknya sampe bener-bener Gak keliatan gitu rambut Muka yang gak bisa dibongin Oke Terus? Mukanya Dia gak percaya ngeliat mukaku Dari atas ke bawah gitu Badan kan juga kecil ya Iya Terus ini juga masih keliatan Iya Kan awal-awal kan belum tau celahnya Masih keliatan dia ngeliatin dari bawah Minta paspor Oke Minta paspor Aku kasih paspor dia tetep gak percaya Mau dibawa ke kantor Oh serius? Terus? Iya mau dibawa ke kantor Mau dibawa ke kantor Akhirnya dijelasin-dijelasin Aku telepon Telepon Ketua bilonya Ustadznya yang bawa Minta tolong Minta tolong suruh jemput Dijelasin-jelasin Akhirnya udah Aman Oh lewat lah Lewat Adalah kesulitan lagi gak setelah itu? Iya orang ngeliatin Kayak ditelanjangin bang Kayak bener-bener Orang tuh ngeliatinnya kayak Jiji Kayak ini apa sih? Ini Ini apa sih? Kayak orang tuh ngeliatinnya gini Hmm tatapannya ya Iya kayak ngeliatin Aneh gitu Jadi kayak Akunya malu Jadi kayak Bener-bener Ditelanjangin banget rasanya Makanya aku tadi bilang kan di awal Gak seberapa Tapi tuh rasanya tuh kayak Sakit banget Kayak sakit hati banget gitu Kayak aneh gitu diliatnya Oke Udah nih selesai nih kamu di Naik ke Di Madinah Di Madinahnya Di Mekahnya Di Mekahnya Pas Tawaf itu Dihadang lagi sampe Satu rombongan tuh Satu rombongan ada sekitar 40 sekian orang Oh dihadang lagi nih? Dihadang semua Bener-bener semua itu dihadang Sekitar 30 menit gitu Pas Tawaf itu kan bener-bener gak boleh Kalau di Madinah Di Masjid Nabawi itu kan Pakai peci bang Pakai peci masih ketutupan ya rambutnya Kalau di Mekah itu Pas Tawaf Bener-bener dua kain doang Sama gak boleh pakai apa-apa Jadi semakin kelihatan Kalau di Madinah kan Diakalinnya setelah di Hadang Askar itu Aku pakai masker Pakai kacamata Pakai sorban itu gak kelihatan Gak kelihatan wujud mukanya Jadi bener-bener ketutup Ketutup gitu Pas Tawafnya itu bener-bener cuma kain Dua kain doang Ini atas sudah Telanjang semuanya Gak boleh pakai masker Gak boleh pakai kacamata Terus mereka minta password lagi gitu-gitu Mereka minta penjelasan Pokoknya Dijelasin sama Ustadznya Itu berlangsung lama banget Lama tuh? Ya lama banget Sekitar 30 menit Jadi satu rombongan tuh bener-bener gak bisa masuk Karena aku Kayak ngerasa bersalah banget Oke Bagaimana perasaanmu memutari segala macem Kamu pergi ke Tanah Suci Dari berangkat sih udah dipersiapkan semuanya Kayak dipersiapkan tuh Apasnya nanti apapun disana nanti udah Aku ikhlasin aja udah pasrah Jadi Sampai di Mekah juga Apapun yang terjadi udah ikhlas bang Kayak udah ikhlas aja Jadi fokusnya ibadah aja Mau halangan apapun ya udah gak dipeduliin Niat itu kan tadinya kan sebenarnya mau berangkatin ibu sama bapak ya Iya Tiba-tiba kamu tuh ikut gitu kan Reason paling besarnya aku belum nanggep loh Maksudnya tiba-tiba kamu ikut Kenapa maksudnya kamu harus berangkat Atau ada dorongan dari hati Atau memang ibu sama bapak mau kamu berangkat Apa gitu Iya salah satunya itu Mama Mama minta kamu berangkat Mama Makanya uangnya cukup buat berdua aja deh Apa namanya kalau aku gak ikut gak apa-apa ya gitu Gak mau Apa namanya mama bilang Kalau gak berangkat juga yaudah nanti aja ditunda dulu gitu Gak usah maksain Mama pengen berangkat bertiga gitu Harus bertiga Iya Kalau gak bertiga gak berangkat Gak berangkat ya Makanya aku ke bironya itu tanya sekalian Tanya biayanya ongkosnya sama sekalian aku bisa gak berangkat gitu Ternyata dari bironya bisa asal ada syaratnya tadi Tapi buat kamu beban kan pasti kan Enggak gak beban Kayak enteng aja iya Oke Kayak enteng aja makanya disitu Kayak awalnya niatin berangkat Kedua orang tua tapi akunya ikut berangkat Gak ada beban sama sekali Kayak happy Ya karena ibaratnya bahagiain mama sama bapak kan gitu ya Iya bener Oke pulang lah itu Kamu dapet hidayah yang tadi kamu cerita ya Mulai dapetnya itu gara-gara kamu lagi duduk lagi tidur lagi doa lagi apa itu Gak tau pas mandang mereka berdua aja orang tua Pas mandang orang tua gitu Kayak kepikiran kasihan gitu Kayak kasihan nanti siksanya apa Karena Mikirnya ke papa sih Papa tuh gak banyak ngomong orangnya Papa gak banyak ngomong Legowo ikhlas pasrah orangnya tuh gitu Tapi kepikiran papa orangnya baik Gak pernah nuntut apa-apa Tapi di dunia aku Jadi bebannya papa buat di akhirat Orang tuamu itu sabar ya berarti ya Maksudnya Oke kita kembali sedikit ke belakang Kamu itu dari kecil emang udah mulai Pas usia berapa gitu mulai Mulai agak kara cewek gitu maaf ya Dari kecil Bener-bener dari kecil tuh aku suka high heels Kayak barang-barang yang berbau wanita Dari umur berapa kalo kamu inget itu? Sekitar 3-4 tahun katanya mama Oke boneka lah apa gitu Terus pada saat itu mama sama papa ada kayak sikap gak waktu kamu suka main-main gitu Atau cuma oh iya acaranya gitu Mama sih yang bersih keras banget buat Gak itu gak sesuai sama kamu Kamu cowok Ini mainan cewek gitu Tapi kalo papa Nurutin Karena dulu papa mama punya dua anak sebelum aku Itu cacat meninggal Jadi papa tuh kayak ngerasa Kerja buat apa Kalo anak gak bisa minta Punya anak satu cacat Yang satu meninggal dalam kandungan Yang satu Yang pertama Anak pertama itu 13 tahun Ampe 13 tahun cacat Gak bisa minta Gak bisa ngomong Gak bisa ngeliat Gak bisa jalan Gak bisa cacat Karena tokso mama Karena tokso Jadi bapak itu ibaratnya melihat kamu seperti itu dia ikhlas menerima gitu Gak ada orang tua satupun di dunia yang menerima anaknya kayak gini Berarti tidak ada kayak trauma dikarenakan sebuah pelecehan atau apa Gak ada ya? Gak ada Ya begitu aja Ya Terus mulai gemulai? Mulai gemulai Mulai gemulai itu SD Sampai dibully dulu Dibully? Dibilangnya apa? Dibully SD Kayak ngondek gitu kan Disiram pake mie gelas Dulu Sempet disiram pake mie gelas Ingat banget itu kelas 2 SD kayaknya Karena mereka kesel Kesel mungkin ya Kemayu gitu Mie gelas panas gitu disiramin ke aku Ke mana? Panas Kamunya gimana waktu itu? Diem aja Terus ngadu ke orang tua? Enggak Sampai sekarang pun gak tau kayaknya Oh Soal itu Gak tau kayaknya Tunggu nih sampe besar nih Nah Ketertarikan terhadap lawan jenis Mulai terjadi dong? Mulai terjadi Kalau kamu Jadi sesama jenis ya berarti? Jadi Bener ya Maaf ya om Iya bener Oh iya bener Kan belum transisi seperti sekarang Iya belum kan? Kamu mulai ada ketertarikan gitu umur berapa? Jadi SD Oke Kamu liat cowok? Teman sekelas Oke Suka? Suka Apanya yang kamu suka? Ih laki banget? Iya Iya laki banget gitu Dia suka main bola Oke Suka aku Oke Itu oke Bener Ya udah terus Tapi gak Aku suka sama kamu Enggak yang ngungkapin Diem Aku pendiem orangnya pas SD Simpen Kayak dikit Tapi sering curi pandang gitu Kayak gitu doang sebatas itu Oke Jadi dari situ oh ya bener Aku ada yang salah Di badan aku Di tubuh aku Jiwaku ada yang salah ini Oke Semakin menyadari kelas 6 SD itu aku semakin menyadari kalau aku beda Tumbul lah sampai akhirnya masuk ke usia 17an tahun gitu kan Iya Makin ke arah cewek berarti kan Makin ke arah cewek Dengan penolakan segala macem pasti ngalamin dong Kamu cuat aja? Cuat Oke Karena kamu ngerasa memang nyamannya begini kan Iya Kamu mulai akhirnya memutuskan untuk operasi pada saat usia berapa? Usia berapanya lupa di 2019 Juli 2019 Tuh mulai berapaan? Aku kelahiran 97 sekitar berapa ya? Berapa tuh? 2000 kamu mulai memutuskan untuk operasi 2019 Dia kelahiran 97 22 tahun Gara-gara apa? Gara-gara pengen jadi model bang Model Model Kenapa model? Karena aku suka foto Oh ketika orang lihat foto kamu menjadi cewek Apa yang kamu rasa? Happy Oke Valid Berarti memvalidkan apa yang selama ini kamu rasakan gitu ya Iya Dan kamu lebih seneng orang taunya kamu cewek atau orang taunya kamu tuh sebenarnya cowok yang kemudian operasi? Aku lebih nyaman orang tau identitas aku, background aku Sebagai? Trans Oh ini unik juga ya Enggak, Ivan Aku suka sama cowok sesuka apapun aku pasti jujur Jadi kalau kenalan Misal gini Iya Jessica Oh iya Oh itu suara asli tadi? Iya Jadi kaget Oh oke gitu Kalau Aku mikirnya Kamu suara cowok kenalan nama cowok gitu? Iya Jadi Dengan pake Dengan menggunakan suara cowok kan Jadi Gak perlu menjelaskan identitas aku dia udah paham Oh ngerti, ngerti, ngerti Berarti kamu gak tipu dia lah ibaratnya gitu? Gak tipu Kalau kamu nyaman sama aku jalan, kalau enggak ya udah gitu lah orangnya gitu Oh Ada karena sebuah pengalaman atau emang dari awal kamu begitu statementnya? Emang begitu Oke Kamu gak mau tipu orang? Gak mau tipu orang Very nice ya Unik nih Nama asli kamu cowok siapa ya? Bagas Bagas Sering dipanggil Mas Bagas Mas Bagas Sama ibu? Sama mama Kamu nyaman dengan panggilan itu? Nyaman karena dari kecil udah dipanggil Mas Bagas Oke Kamu mengganti nama menjadi Jessica Jessica, Jessica nama diambil dari mana? Dulu sempet gonta ganti nama Oh gak ada yang cocok Iya gak ada yang cocok gitu Terus ganti nama kebetulan Oh banyak yang tau nama Jessica Terus pada manggilnya JJJJ gitu Jadi kebawah sampai sekarang Tapi kalau dipanggil Mas Bagas kamu gak marah ya? Gak marah Gak teriak-teriak kan ya? Iya Beri-beri lembut ya? Oke Kamu akhirnya memutuskan untuk operasi karena kamu pengen jadi model ya? Oke Operasi apa dulu yang kamu lakukan waktu itu? Pertama bagian dada Oh langsung ya Langsung bagian dada Oke Itu kan Perlu mental yang besar loh Betul Kan gak langsung mikir kan? Gak langsung Jadi gak langsung Kalau akunya sih tekadnya udah kuat Tapi yang mental besarnya itu harus izin ke orang tua itu yang beban banget Kau izin? Izin Sama ibu tua disana Apapun hal kecil Sekecil apapun misal aku pergi kemana gitu harus izin mama Even kalau mama gak apa namanya Gak dirumah gitu telepon ma aku mau kesini ma Aku mau kesini ma Apalagi operasi Ibu bilang apa pas kamu ijin? Kamu bilang ibu aku pengen operasi dada gitu Dibuat bercanda dulu ma Bagus yah ini payudaranya gede Ini transpuan gini-gini Jadi nunjuk-nunjukin transpuan yang udah operasi Bagus yah ma ya gini-gini Oh gak usah macem-macem Gak usah Ya iyalah pasti ngomong gitu lah Gak usah macem-macem Tapi ini bagus ma Dia operasinya tuh gini-gini Prosedurnya tuh gini Nah nanti suatu saat Si transpuan ini pengen balik lagi Itu bisa dilepas lagi ma gitu Oh iya bisa gitu Pelan-pelan bang Pinter Jadi bisa bongkar pasang Oke Pelan-pelan ngejelasin ya Bener yang ngomong gitu Terus akhirnya ibu menjawab iya atau tidak? Gak langsung iya pastinya Apa dia cuman diem aja udah? Mah browsing deh Ini implan payudara gitu aku bilang yah Browsing deh tentang implan payudara Aman kok Kecuali kalo cairan Cairan kan nyatu sama tubuh Nyatu sama darah daging gitu kan nyatu Kalo implan ini gak Mah-mah browsing mungkin yah Akhirnya bewat bercanda-bercanda Berhasil ya mah yah Ya udah terserah Asal kalo Apa namanya Kalo udah capek Sembuh harus dilepas Gitu Oh jadi ibu juga berharap Kamu sebenernya bisa sembuh lah ibaratnya gitu yah Iya Oke lah Operasi nih yah akhirnya yah Seneng dong Akhirnya punya dada gitu kan Seneng Happy yah Dibanggain dong yah Foto-foto dong Foto-foto Akhirnya foto seksi gak tuh? Awal-awal satu bulan pertama Abis itu malu bang Kenapa malu? Awal-awal kayak bangga gitu Pake baju-baju yang kelihatan yah Iya lah Pasti kan aranya kesada kan Akhirnya perbaiki-perbaiki Aku jiwanya kan cewek Aku pengennya ya terlihat kayak cewek Jangan kayak war gitu Jacket trans Iya iya Dan gak mau kelihatan cewek Dalam versi cewek yang murahan lah Iya Oke so you change berubah yah Dan dananya berubah Oke Hormon suntik juga? Hormon suntik semuanya pake Apa yang terjadi ketika suntik hormon di badan kamu? Dulu awal-awal perang hebat kayaknya yah Hormonnya perang hebat jadi kayak mudian gitu Sering berantem sendiri sama diri sendiri Kayak gimana itu? Jadi Dulu aku pengalamannya pertama kali hormon itu Ngamuk temen-temen sekitar Pokoknya diamuk semuanya Sensitif ya? Sensitif ya Penyebabnya gak jelas ngamuk gitu Ngamuk Akhirnya mulai adaptasi hormonnya Mulai bisa kamu kontrol Bisa Akhirnya ngontrol pelan-pelan itu Misal moodnya jelek gitu Aku harus balik nih harus balik Sampai kosan dulu aku masih ngekos ya bang Sampai kosan gitu kayak Kayak ngamuk sendiri Kayak bantal tuh digini-giniin Kayak gitu Itu lama-lama bisa kena jiwa loh itu Iya makanya Lama-lama sakit kan jadinya kan Akhirnya kamu dengan kondisi sekarang Kamu bertergantungan terhadap apa? Dulu sih ekstrim banget hormon semua aku pakai Kayak infus itu ada tiga jenis Terus minum itu yang kapsul itu ada belasan jenis Supaya? Supaya cepet Aku kayaknya cepet-cepet gitu Sekarang tinggal maintenance Suntik sekali sama minum cuma satu tablet itu aja Hormon itu? Iya Untuk maintenance Kalau tidak minum lagi Tidak minum itu apa yang akan terjadi? Ya kumis keluar kulit jadi kasar Oh iya ada kumis Asli ada kumis ah? Ada kumis Oh Jadi bulu-bulu tuh kayak tebel-tebel gitu loh bang Kayak cowok Iya 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 Kalau sekarang kan bulu kayak tipis-tipis gitu Bulu-bulu cewek gitu Iya 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 Tapi gak ada yang percaya kamu cowok kalau begini sih Looknya udah cewek banget ya Oke hidung juga kamu rubah? Hidung Mata? Mata, jidat Jidat kamu rubah Habis uang banyak? Enggak Enggak apa nam Enggak nge budget Jadi satu-satu bang Gatu-satu iya Tapi jumlahnya banyak kan Lumayan Iya Nah ceritanya kan ada Kamu ingin Ya ada pertobatan lah Ibaratnya gitu Cuman Kalau kelaminnya diganti gak? Enggak ada niatan dari dulu Oh berarti kelamin masih laki ya? Oke Sekarang Ibu kan ada di sini ya Kebetulan aku pengen hadirin berdua ya Boleh gak aku ngundang ibu masuk? Dengan senang hati Bu Iya Udah denger kan tadi ceritanya ya? Iya udah Sedih gak bu? Sampai akhirnya Ibaratnya ini orang banyak tau gitu loh Iya Segala macung gitu Iya Gimana ya sedih gak? Sedih ya Kalau memang jalannya begitu Ya Jalanin aja Kan ceritanya dia cerita waktu kecil Jessica tuh udah mulai Suka sama hal-hal cewek kan? Iya Ibu udah mulai gusar gak tuh? Udah Gelisah 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 Suka ngomong sama papanya itu Ya Ini anak pak ada kelainan kayak gitu Kalau papanya Lah masih kecil ini Kayak gitu Kalau papanya itu belum ini Tapi kalau saya itu Yang Mantau tiap hari tetep Ada Kuatir kesitu Kuatir kesitu terus Tapi Ada rasa kecewa gak bu? Kayak Aduh Kok anakku nih Begini gitu Ya Kecewa ya Kecewa ya Iya Tapi kan Gimana lagi Yang itu anak Dara daging ya Keluarga yang lain ada kayak Ngomongnya gak enak gitu Enggak Enggak ada Ya ada satu Waktu SMP udah ketahuan Saya kan Dulu kerja Udah jadinya Enggak ini Pas dia udah SMP itu Ada keluarga yang Bilang Anaknya kayak gitu Udah susah dibilangin Udah gak Bisa Bener Kayak gitu Dalam hati Sakit juga Terus Ya itu Saya buat Ini saya harus Jadi orang tua yang bisa Bijaksana Mendidik anak saya Terus ya Semampu saya Selalu saya kasih nasihat Kamu harus begini 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 Biar gak bikin malu orang tua Kayak gitu Pas udah terbuka Waktu SMA itu Sempet saya Saya Bawa ke kamar Saya tanyain Karena udah Udah tahu kok kayak gitu Terus dianya juga Udah Udah siap jawaban Ya itu Terus Saya tanya Kamu kok kayak gitu Malu-malu orang tua Mau jadi apa Kayak gitu Terus dia Emang udah siap Jawaban Udah Apa Mengajukan jawabannya Itu Ya udah Memang saya gini Saya itu Hati saya Saya gak pengen Dilahirkan kayak gini Hati saya Beruntak Kayak gitu Kalau memang mama Gak terima Gak mau Punya anak kayak gini Bikin malu Ataupun Apalah buat malu Orang tua Lebih baik Saya gak diakwa anak Gak apa-apa Kayak gitu Terus Saya sama Ini Bagas Nangis Ya gimanapun Kamu itu tetap Anak saya Perjuanganku Punya anak kamu itu Antara hidup dan mati Perjuangannya Pengen-pengen Punya anak kayak kamu itu Liku-likunya panjang Yaudah Kamu kayak gitu Ya Gimanapun Ya kamu tetap Anak saya Kayak gitu Saya ngertilah Di Sosialkan Hal-hal seperti ini Suatu hal yang tabu Iya Tapi kan Gak semua orang itu Merasakan Apa yang Ibu rasakan Jessica rasakan Bukan membenarkan ya Iya Cuma kan Ya namanya anak Ya gimana Iya Gak pernah Membenarkan Dan gak pernah Mendukung Jadi Cuma mendoakan Cuma mendoakan Apapun yang terjadi Itu Waktu dia Minta izin Operasi itu Ya saya Udah Udah Arti saya udah Semalah Udah saya serahkan Sama yang diatas lah Kalau memang perjalanan hidup Saya kayak gini Ya udah Harus terima Kayak gitu Jadi Ya Enggak ngijinin Ataupun ngijinin Itu Ya Ya berat sebenarnya Sebagai orang tua Tapi dia Makin Kalau dia ada tekan Makin kemauan saya Kayak Saya harus begini Harus begini Kayak gitu Ini Wataknya keras juga Itu Jadi saya udah hafal Harus Harus ya udah pelan-pelan Memang Harus Apa Punya prinsip Kayak ustad lah Kalau memang anak Sebandel apa Ujian dari anak Kalau memang gak bisa dibilangin Cukup didoakan Kayak gitu Jadi ya Selama itu Saya Mandang kayak gitu Kalau berat di hati itu Kalau berat Pikiran saya itu Saya salahin Saya serahkan Sama yang di atas Kayak gitu Ibu Sempet gak berpikir bahwa Kok Tuhan gini banget Ya sama hidupku ya Sempet Ngerantes gitu lah istirahnya ya Ngerantes tuh ya Ngeluh Ngeluh Sempet ngeluh Ya itu cuman dalam hati Cuman dalam hati Ngeluh kayak gini Jadi Saya jabarkan Saya pernah punya anak Yang pertama Cacat Sampai umur 13 tahun Yang kedua Meninggal di perut Itu karena saya kena toksoplasma Itu Saya Saya berpikirnya gini Memang Saya itu Dikasih sama Allah Memang dikasih Titipan Amanah Anak ya Cuman ya harus Semua apa yang dikasih Allah Ya harus kita terima apa Apa yang dikasih Allah Harus kita sabar Kayak gitu Jadi Saya Popos gini Dik Saya yang pertama Itu punya anak gitu Ujian buat saya juga Nah Terus Saya minta sama Allah Ke ininya Ke depannya lagi Minta sama Allah Minta anak yang sehat Yang normal gitu Ya sama Allah dikasih Saya bersyukur dikasih Tapi akhirnya jadi gini Ya itu tetap Ujian buat saya Jadi Allah itu Belum berhenti menguji saya Jadi saya harus sabar Saya ikhlaskan semua Jadi saya ikhlaskan Saya lepaskan Saya ini Apa ya Saya semeleh Semelehkan sama Allah Ikhlaskan Jadi Kadang ya ini Berat Berat Tapi kalau Kalau Hal berat yang saya pikirkan Gimana ya nanti Gimana ya gini Kayak berat gini Tapi tetap Saya ini sama Allah Yaudah ini jalannya dari Allah Mau gimana Tetap itu ujian buat saya Tapi enggak Enggak langsung kan Bu Maksudnya langsung Berserah diri gitu Enggak kan lewat Dulu beberapa proses Batin dulu Iya Iya Tetap batin itu tetap Kayak beruntah Tadi antara Antara yang satu Batin itu Kok begini Ya Kayak protes Kayak Ngerantes itu tadi Kok Oh iya Enggak boleh begitu Kamu enggak boleh ngeluh Dalam Al-Quran kan Apapun yang dikasih Allah Enggak boleh Ngeluh Enggak boleh Berat hati Kayak gitu Jadi saya Praktekan Dalam kehidupan Walaupun ada kecewanya Iya Walaupun Sama diri sendiri Juga termasuk Kalau diri sendiri Enggak Enggak kecewa sih Enggak Karena itu Udah jalannya Kayak gitu Gitu Kalau soal yang Apa Keumungan ke saya Langsung itu Belum pernah ada Musimnya Musimnya Sosmed Itu saya yang Baca sosmed Banyak yang Banyak yang Istilahnya menghujat saya Saya Pribadi Pribadi Orangtuanya Kayak gitu Orangtuanya Mendukung Kayak gitu Itu Dalam hati Sakit sekali Sakit sekali Di Diujat Kayak gitu Saya itu Orang Hancurnya Hancurnya Hati saya Kayak Apa itu Gini Gak lepas Gak lepas Enggak Selalu saya pantau Jadi mama tuh Apapun yang aku posting gitu Mau komenannya Ampe ribuan gitu Diikutin sama mama Semuanya Ibu banget ya Ada kesel-keselnya Pasti baca Kadang Kadang Tangan ini Pengen Ngebales Ngejelasin Apa gitu Tapi percuma Buat apa Orang gak tahu Oh Saya gak kenal Sama dia Dia berhak Memijit Apa HPnya Dia Nanti Ada lagi Kayak gitu Jadi yaudah Biarin aja Lama-lama kebal Jadi Bulian yang dari Lama-lama kebal Ya biarin jalan Apa Faktu yang Menjawab Tapi dengan itu Saya gak lepas Melangitkan Doa Buat anak saya Saya doakan juga Saya juga Kemarin Shock juga Karena dengar Tadi juga aku dengar Dia tuh kan Mendapat Hidayah Pas pulang dari Umroh Ibu udah tahu kan Ibu kaget gak tuh Dengar itu Dari Jeje Enggak begitu kaget Seneng aja Jadi saya Tiap dia Kalau WA Saya gini Saya mau Ini Saya langsung Ini Surat ke suami Langsung bilang Ini doa saya Walaupun sedikit Demi sedikit Sudah terjawab Mudah-mudahan Nantinya juga Semua Dijabat sama Amroh Saya yakin Je Gimana denger Denger ini Ngomong kayak gini Apa yang kamu rasa Apa yang kamu pikir Jadi beban bang Jadi beban Bebannya tuh kayak Sebesar itu harapan orang tua aku Tapi aku belum Belum mampu Belum bisa mewujudkan Iya Ngerti ya Paham aku Karena kan Paling gak ada kesadaran dulu kan Kalau kesadarannya belum ada juga percuma Iya Makanya saya gak Menekankan Harus Harus begini Harus begini Enggak Jadi ya harus Sabar itu tadi Sabar itu luar Sabarmu luar biasa Saya sangat menghormati sabarmu Nah ini kan sekarang berarti Jeje ini ada arah Wah aku ini harus berbenah gitu kan ya Iya Apa yang di pikiranmu yang mau kebenahi dulu sekarang jejadinya Belum tahu Bang Belum tahu ya Mas bingung Makanya masih berdoa sama Allah Kayak Mah ada niatan Mah udah ada target Tapi belum tahu kapan Aku udah menargetkan Mah Berapa tahun ke depan lagi aku harus Sembuh Mama tanyakan Kapan itu Mama gitu Mama kayak Iya langsung kayak excited banget mukanya tuh Kapan Mas gitu Rahasia Takut ngecewain Mah Kalau belum Ya itu jawabannya gitu Bener Tapi ada harapan Ada Istilahnya doa saya itu sama Allah Walaupun sedikit tuh Udah ada Titik terang Kayak gitu Saya juga ikut seneng Bu Ini kabar gembira buat saya juga gitu loh Saya yakin di dalam itu batinnya hantam-hantum Iya karena tak lihat itu memang itu dari kecil deh Jadinya Istilahnya kalau dari pergaluan temen itu mungkin Bisa ya kita tekankan Kamu dulu nggak begitu Kayak gitu Karena tak lihat itu perkembangan itu memang dari kecil Kayaknya mungkin apa dari lahirnya nggak tahu kan Iya Jadi memang kalau dari lahir kan memang itu istilahnya Allah yang ngasih buat Nguji ke saya dan keluarga Iya Kayak gitu Jadi ya itu nggak bisa saya harus Harus egois Harus apa yang saya mau Nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya sempurna Kan nggak ada ya Ya Bapak denger kabar kalau JJ Ngomong bahwa dia pengen berubah segala macem Ya seneng aja Seneng aja gitu Seneng Ya syukur Alhamdulillah Kita harus Nggak berhenti berdoa terus Ya gitu Jadi Selalu menguatkan Antara saya dan suami itu Kalau saya istilahnya Baca semua itu kayak gini Udah biarin nggak usah didengerin Nggak usah di Ini Yang penting kita berusaha Sebagai orang tua Cukup Istilahnya mendoakan Dan minta sama Allah Kayak gitu Jek kira-kira kalau Permulaan awal Apa dulu yang lu pengen balikin ke Rubah lah ibaratnya Rubah lagi ya Dari awal yang aku rubah Iya kira-kira kan kalau mau ada berubah Pasti ada yang mesti dibuang dulu nih Apa nih gitu-gitu Iya dari awal yang aku rubah Awal apa? Dede ya? Maaf ya Oh itu kamu lepas ya Iya Ya kemarin Abis Umrah itu bilang sama saya gitu Jadi saya juga senang banget Bilang suami saya gitu Itu Katanya dia ngomong sendiri Mau dibuka Itu payudaranya Alhamdulillah Gitu Jadi Ada istilahnya Sedikit-sedikit itu Bersyukur sama Allah Mungkin Allah yang nggak Istilahnya nggak Langsung di Kayak Langsung Kayak gitu Kayak instant Jadi Mungkin ya tetep Nguji sabar kita Jadi Mungkin biar ya Istilahnya selalu mendekatkan terus sama Allah Iya Oke Jadi kesimpulan aku kan sekarang ini berita baik ya Maksudnya ada kesadaran Ada hidayah Ada hal baik Iya Dari ibu juga bercerita Jadi orang tuh di luar kan Aku yakin Ada juga yang mengalami hal yang sama Iya Yang mereka nggak mau orang tahu lah Iya Karena malunya itu lebih besar Iya Kamu bisa akhirnya bercerita ini Awalnya kan di Kino ya Itu gara-gara apa? Diundang atau gimana? Iya di Aku posting 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 di instastory aku Pengen punya wadah buat cerita Buat cerita dan Buat mengklarifikasi Jadi orang tuh Aku banyak bulian bang Setelah pulang umroh itu banyak yang ngebuli Bencong umroh gini-gini so suci gini-gini Sampai drop-nya Iya bener-bener sampai drop Di sumroh itu Buliannya luar biasa Jadi Ujiannya masalah Saya selalu Tiap ini dimana Kalau jauh dari saya Saya harus mantau Harus ini Harus menguatkan Takut kenapa emang? Ya Kan pernah ini juga Dek Pernah sakit Sakit jiwa Entah itu Apa ya Dulu pernah sakit jiwa Sampai masuk rumah sakit Saya itu 5 hari nggak tidur Jagain dia Terus saya ke rumah sakit Saya minta sutik Penenang Bisa tidur Itu takutnya gitu Dia Apa Pikiran yang berat Dia tanggung sendiri Dia ini sendiri Takut gitu Kamu takut kamu ya Iya Jadi dulu pernah depresi Nah pas kamu dikasih wadah itu Dengan bercerita Harapan kamu orang mengerti gitu ya Orang mengerti Jadi nggak cuma sebatas Orang kan ngeliatnya FYP selewaran di tiktok Transgender umroh dengan Caption yang Di Lebih-lebihkan Mau nggak mau kan Pasti orang begitu kan ya Iya Jadi orang nilainya tuh Menggiring opini orang tuh Buat berkomentar Jelek Oh Karena mereka taunya Cuma Sekilas doang Sekilas dari Oh transgender umroh Kadang baru Masuk IG Jadi tobat dong Gini-gini Banyak orang menghakimi Paham aku Banyak DM juga masuk Aku mau dong pengen umroh juga Aku transpuan kayak kamu Aku pengen umroh gitu Jadi jangan Sembuh dulu aja Karena dengan ujian yang aku jalanin Kayak hal kecil pun itu bikin Bikin sakit hati banget disana Jadi kalau ada hidayah Kalau ada panggilan buat umroh gitu Sembuhin hati Sembuhin jiwa dulu Bener-bener Harus mantep kesana Karena aku contoh dan saksi bener-bener Transpuan yang Baru aku yang ngerasain Mungkin baru aku ya bang Di Indonesia baru aku Dan disana ujiannya Subhanallah bang Kamu nyalinya besar banget sih Karena sebelum berangkat Saya giniin deh Apapun yang terjadi Kamu itu harus ikhlas Nanti disana Dikatain orang kayak apa Gak boleh bales Gak boleh Istilahnya apapun Kamu terima Itu berarti dari Allah Ujian apa Sentilan dari Allah Saya gitu Ada yang jual kainnya Yang bilang katanya Mengatain akhir zaman Akhir zaman Di depan ku dia Pas banget aku lewat Dia Aku lewat di depannya Dia bilang Subhanallah akhir zaman Pakai bahasa indah atau bahasa indah Ya bilangnya gitu Akhir zaman Akhir zaman Akhir zaman Orang sono kan banyak yang bisa bahasa indonesia Oh iya Akhir zaman Hati saya ya sakit Tapi dengan sakit saya itu ya udah Biarin orang Mungkin Bisa ngomong gitu Karena belum diuji Punya anak Seperti anak saya Kayak gitu Jadi saya maklumin lah Kayak gitu Kalau saya pribadi Saya akan mendoakan Segala sesuatu yang baik Apalagi saya baru pertama kali juga nih Ngedenger sendiri gitu loh Tapi yang pasti nih netizen akan nyorot Iya Dan akan memantau kamu Iya Dan bakal menuntut Kapan nih Kapan nih Jangan terbebani sih Menurutku ya Ya aku let it flow aja Kayak jalanin aja dulu Karena kan aku sendiri belum tahu Kapan hidayah untuk berubah itu Kapan juga belum tahu Dan mama bilang kapan gitu Aku pun belum bisa mastiin Tapi pikirannya udah ada ya Udah ada yang penting ada niat Udah ada niat Tapi mamamu luar biasa sih Aku pikir doanya beliau tuh Membuat kamu mungkin melihat Tulusnya hati ibu kamu ini Iya Ya hebat sih Ya cuman itu Minta sama Allah Kadang mikir gini bang Gak tahu jadi apa aku misal Gak ada mereka berdua orang tua aku Kayaknya udah ambur adul acakan hidup Dulu pernah ya Maya bilang sebelum tidur Mah besok yang meninggal aku dulu ya jangan mama gitu Tapi dalam keadaan ya aku udah sembuh Kayaknya aku gak bisa hidup tanpa Ya kayak gitu Ya jangan Mama marah Ngomong apa sih jangan Nanti di akhir ininya lebih baik Lebih bagus Harapan saya Anak saya jadi Berguna Bisa menyelamatkan keluarga Orang tua Di akhirat nanti Amin Jadi gak egois memikirkan Apa Kesenangannya sendiri Kesenangan di dunia kan cuman Panah Pernah MUA yang merias dia ulang tahun Ibu suka ya Seneng ya Punya anak sukses Sukses apa deh Biasa aja Itu kan cuman sukses di dunia Saya jawab gitu Saya mengharap sukses nanti buat di akhirat Saya bilang gitu Iya ya Bu Amin ya Bu Tapi banyak yang akan kamu kehilangan loh itu Iya semua yang udah kamu bangun pasti akan hilang Iya Tapi untuk sesuatu yang hilang Tuhan siapkan pengganti Siapkan pengganti Lebih bagus Lebih Lebih baik pasti Iya Saya juga percaya itu Saya udah mengalami Mama juga bilang kayak gitu sama Iya Karena saya dulu proses berubah juga kan pengalamin ya Iya Walaupun dalam versi yang lain Iya Banyak yang saya buang kan Iya Banyak yang harus dikorbankan Iya Tapi Tuhan maha pemukaan Iya Dia pasti ganti yang lebih baik Iya ganti yang lebih baik Oke Thank you ya Terima kasih